Abis ngever Ya, damage nya guys Uh, uh, 130 ya Lumayan itu, gue gak tau itu masuk semua Tapi kayaknya, udah enak deh Daripada yang dulu temen-temen Halo temen-temen semuanya, selamat datang di channel VXID Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini gue pengen bahas lagi tentang SU-37 Terminator Atau pengen kita pake lagi Apakah sekarang udah layak untuk dibeli Karena kalau gak salah, sempet di buff ini SU-37 Terminator Dan untuk masalah harganya sekarang di market Cukup murah, dijual dengan harga di bawah 1000 R-coin, kalau kita cek disini Nah, 750 aja Sangat-sangat murah Ini SU-37 Terminator Dan kalau kita bandingin Sama pesawat-pesawat lain sih, sebenarnya ada yang Lebih bagus kayak MiG-31 Tapi yaudah lah, langsung aja kita Gaskan di mode apa ya Mode online aja lah ya Kita coba ya, let's go Nah, kita udah masuk dalam gameplaynya kok Main di map ini sih Oh iya, ternyata Mode-nya udah gak ada lagi ya Oke, langsung aja disini kita Open map Menggunakan pesawat SU-37 Terminator ya Dan ini kalau gak salah Udah purudal guys ya Tuh, udah purudal Kalau gak salah dulu tuh ada drop-drop bom ya Agak susah dikendaliin Tapi sekarang udah purudal Apakah udah enak gitu Kayaknya sekarang udah enak deh ya Buat kalian yang suka Pesawat purudal Atau gak bisa ngendaliin pesawat gitu Karena kalau ada drop-drop bom itu Susah dipendaliin guys Oke Abis warfare Ya, damagenya guys Oh Oh, 130 ya Lumayan itu Gue gak tau itu masuk semua Tapi kayaknya Udah enak deh Daripada yang dulu Temen-temen Oke, gg sih, gg sih Ya, worth it lah Worth it, worth it Coba disini Kita keluarin bombernya ya Nah Langsung kita lock aja nih musuhnya guys Menurut gue ya Kalau kalian pengen ngambil pesawat ya Mau bomber Atau pesawat serbu Ambil aja pesawat-pesawat yang kalian gampang kendaliin ya Jangan beli Eh, kapal Jangan beli pesawat yang susah buat kalian kendaliin Soalnya Nanti kalian kesusahan gitu Menurut gue Ambil aja pesawat-pesawat Furudah lah intinya Begitu ya Ini bagus sih Menurut gue ya Coba-coba ya Oke Minimal dapat 1 kill Aduh, gak ngekill guys ya Sayang banget Oh, nih, nih Nanti mob guys Tuh Wih, lumayan temen-temennya Enak banget ya Enak sih guys Pernah furudah lah guys Ya, 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 ya G, 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 g Dengan furudah kayak gini sih enak sih Walaupun dia ada anti pesawat ya Baik dulu guys Kita isi furudah dulu Disini Oh, ada Queen Elizabeth Oh, piap, piap, piap Ada kapal tier 2 guys Keneng aja Santai aja Yang penting kita di-coverin sih Kalau di-coverin Atau orangnya kita aman sih Dari Santapan-santapan musuh ya Oke, ngosor ya Coba ya Tuh, lihat gini Hmm, tuh, 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 lumayan Enak sih Itu kalau masuk semua ya Kalau masuk semua Karena kalau gak masuk tetep aja Ini F-37 Terminator Jelek guys Oke Mantap Ya kalau pendapat gue sih Enak sih guys Skill gue 0 guys Asus 3 Oke kita coba sekali lagi teman-teman Karena tadi emang belum puas gitu Langsung kita opama Menggunakan pesawat tempur Lawannya Constitution Kebanyakan bot Ya kenapa nih tiba-tiba nih Malam-malam Udah banyak botnya nih Apakah udah pada tidur gitu Kayaknya sih ya Constitutionnya sih guys Oh iya sudah Constitutionnya Oke let's go Lumayan sih Disini ada yang pake F-37 Terminator enggak Gimana menurut kalian setelah Dibuff ini ya Gue udah lama juga sih gak pake soalnya Karena udah banyak banget pesawat-pesawat Yang bagus sebenarnya Yang bagus sebenarnya Walaupun ini termasuk Bagus begitu Jarang juga sih gue pake Kapal induk Susah guys pake kapal induk itu Seop apapun Kapal lu Kalo kena hantam air defense musuh Mau cutin Tuh sakit banget AA musuh Sumpah Gacor banget Oke guys Majuin kali ya Ayo Ayo Jangan sampe kalah dong Disini playa cuma dua ya Usako Bisa lah ya Oke itu dia Oke ngeflare dong Ngeflare dong Oke Oke Enak sih Dipake nyicil-nyicil Lebih enak buat kalian pake mode offensi Untuk pake mode auto gitu kan Bagus Biar gue Kalau mode online juga bagus Tapi ya hati-hati ya Kalau musuhnya Sepam flare ya Tetep aja Gak ada guna Usako nih guys Coba dulu Usako nya dulu Oke Nah ini bomber bagus juga nih guys Di combo ini pake U-37 Terminator Worth it Wah berani-beraninya dia ngelok gue guys Wah kayaknya sih mode-mode gue gak ngerti lagi sih ya Ada yang mati loh Mana pesawat konstitusinya Pesawat pula Kapal konstitusi Wah gila cok Cepet banget kudaranya Wah cumpah A-Amu Takut banget cok Itu A-Amanya GGGGGGGGGGG Ini Yamatonya dulu guys Yamatonya dulu guys Bentar 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 Banyak nih Yamatonya nih Walaupun bot ya Tetep aja Wah masa kalah sih guys Lawan Eh lawan kita bot guys ya Flyernya cuma dua loh Tetap aja kalah guys Tinggal berdua masalahnya Oke Sabar dulu kita fokus ini dulu ya Tinggal Sendiri tuh ya Allah Ini sih guys Konstitusinya guys Wah gila 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 Bentar 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 Eh temen gue player doang Sebiji guys Bisa ya bisa ya Gak menang juga gak masalah sih Ya baginya kira-kira Menurut kalian gimana Silahkan tulis di kolom komentar Tentang pesawat ini Kalau menurut gue sih Bagus-bagus aja ya Buat kalian yang suka pesawat Full Rudal ya Karena kalau ada drop-drop bom itu Gue kurang suka banget sih sebenernya Oke mantep Ayo nabrak 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 Aduh kecepatan keluarnya Aduh Nabrak kan jadinya kan pesawat bukan Oke Asem lah Tengok ya Suli cu Bisa biasa Vaccina Bisa biasa biasa Bisa biasa re mandar Oke Let's go Let's go Let's go Let's go guys Let's go Let's go guys ah sumpah sakit banget guys konstitusinya ih gila ah dilock di kanan gue udah udah rata gue temen-temen ya Allah kiri kanan welcome to lobby selamat menikmati kopi di lobby tapi 2 juta aja temen-temen ya mantep 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 oke lah langsung ke lobby aja oke itu aja video kali ini tentang pembahasan SU-37 Terminator ini yang dijual dengan harga 700an R-Coin menurut gue worth it sih buat kalian beli yang pengen nyari pesawat-pesawat dengan harga 700an R-Coin dengan furudal kayak gini bagus banget ya makasih semuanya udah mampir silahkan tulis pendapat kalian tentang pesawat ini di kolom komentar dadah